Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini saya tidak mau Mentutorialkan apa-apa ya Saya hanya mau Melihat hasil Hasil eksperimenku Beberapa tahun Yang lalu Kira-kira hasilnya gimana Ini saya kebetulan ini kan motor Yang sering dipakai istriku ya Honda Beat CBS yang kayak gini Nah ini Nah itu saya udah Makaikan beberapa part Aftermarket yang ada disini Yang pertama itu Kita mau uji ketahanan Terus yang kedua ya Karena ini motornya sendiri Jadi gak apa-apa kita praktekin Sebelum kita praktekin Di motornya orang kan alangkah baiknya Lebih baik kita motor sendiri Jangan nanti motornya orang kita jadikan Praktek Jadi ini yang pertama Saya ganti di part ini Yang non-ori pertama ya Yang non-ori saya ganti itu ini Bibel Bibel ini Saya ganti Waktu istri saya itu Hamil muda Sedangkan sekarang Anak saya itu Sudah sebesar ini Ini udah 3 tahun lebih Jadi sekitaran Saya ganti Bibel ini 4 tahun Ini mereknya NPP ya Video kali ini Tidak di endorse NPP Walaupun saya pernah Diundang NPP Tapi untuk video ini Eksperimen pribadi saya Sebelum saya Diundang NPP Saya sudah menggunakan Produk NPP ini Nah Saya agak Kehiran sih Sama kualitas bibelnya NPP ini Memang harganya itu Lebih mahal Dibandingkan kayak merek Mitsuboshi Dan lain-lain Tapi memang kualitas Perlu saya akui bagus Ini motor Sorry Motor ini kerja berat Sudah 4 tahun Biasanya Saya bilang kerja berat Karena apa Motor itu yang pakai Gantian Yang pakai banyak Terus Kalau ada orang bengkel Motornya rusak Pakai ini dulu Tidak apa-apa Terus Pokoknya dipakai Belanja oli Dan segala macamnya Nah Itu V-Belnya masih Sebagus ini Loh Kang Ini lihat ya Ini NPP Oh Nippon part Lihat Masih sebagus ini Belum ada pecah Yang begitu dalam Misal ada pecah pun Itu Misal Belum nyentuh benang Atau penang Kayak gini itu wajar V-Bel yang baru Digunakan Itu gak sampai 6 bulan Gak sampai 3 bulan pun Pasti udah mengalami Kerenggangan Kayak gini Karena ya wajar Namanya karet kan Nah ini masih Bagus sekali Ini udah 4 tahunan Loh Bocilnya Sama ini gede nih Yang tadinya Di dalam perut Ini udah segini Ini untuk ini Terus Yang Ada lagi Yang saya gunakan Part non-ori Untuk depan Saya masih pakai ori Karena Bagiku Ini bagian Sensitive sih Jadi Saya belum berani Ganti Nanti mungkin Di lain kesempatan Saya akan ganti Kebetulan Yang bagian ini Itu kan Rumah rollernya Sudah pernah Saya ganti Tapi waktu itu Waktu penggantian Itu belum Kocak banget Maksudnya Belum kocak Hanya Pengen saya ganti Gitu aja Daripada Nantinya Bakalan Gentong Udah Saya ganti Yang ori Roller ori Semuanya Ini ori Nah terus Di bagian Lain ini Di bagian sini Untuk pulihnya Full ori Jadi bearing ini Udah pernah Saya ganti Bearing ini Sama tengah ini Udah pernah Saya ganti Tapi ori Nah Kampas ganda Ini saya pakai Coho Ya Ada tulisannya Enggak ya Ini saya Cobain Coho Untuk Jenis Matic ya Kampas kering Kayak gini Nah ini Masih tebal Ada sih Disini Kelihatan Ada keausan Tapi disini Masih tebal Dan dipakai Masih enak Untuk kampasnya Coho ini Ini kalau Kampas kering ya Kalau kampas basah Kayak motor-motor Bebek itu Gimana ya Saya sendiri Kurang puas Dengan kualitas Coho Kalau untuk Kampas yang basah Kayak Jupiter Supra kayak gitu Kalau untuk kering Ini udah Tiga tahunan Masih bagus Kualitasnya Nah terus Di bagian Dalam sini Itu ada Saya pasang Di bagian Dalam CVT ini Ini sambil Di bagian Dalam Gearbox Ini Itu Bearingnya Itu ada Beberapa Bearing yang Saya gunakan Aftermarket Yang murah Ya Apa yang Pokoknya Bearing yang 15 ribu Atau 10 ribuan Itulah Yang biasanya Dijual-jual 15 ribu Yang murah Di bagian Sini Yang lama Ya juga Masih bagus Tapi saya Coba gunakan Yang Murah Gimana Apakah Masih Bagus Atau Udah Jelek Kalau Yang tengah Ini Untuk Bearing Pullenya Sendiri Saya Pakai Koyo Itu Masih Kenceng Ini Belum Ada Goyang Sama Sekali Masih Bagus Tapi Gak Tau Yang bagian Lain Oke Saya Akan Buka Di bagian Gearbox Karena Saya Mau Service Juga Karena Motor Ini Sudah Lama Gak Dibuka Kebetulan Pas Saya Service Ternyata Memang Disini Mulai Ada Rembes Walaupun Belum Rembes Tapi Kelihatan Kayak Kayak Gini Lah Jadi Ini Nanti Kita Ganti Juga Silnya Biar Tidak Usah Nunggu Rembes Untuk Bagian Bagian Yang Lainnya Masih Kering Semua Oke Dan Terus Saya Juga Akan Ganti As Ini Terus Terang Saya Kurang Puas Dengan As Honda Beat Yang Seperti Ini As Pullenya Ini Terus Terang Saya Kurang Puas Terus Terang Dia Kan Yang Pakai Karet Disini Ada Cowakan Kayak Gini Terus Pakai Karet Saya Mau Ganti Yang Polosan Kayak Gini Nah Ini Merk Sudah Enggak Ori Saya Mau Coba Juga Merk Terus Ini Yang Polosan Ini Punya Bit Carbu Bukan Bit FI Kayak Gini Bit Carbu Saya Nyo Bain Model Nya Agak Beda Tapi Kayaknya Bisa Ininya Kan Nah Ininya Kan Pendek Ya Kalau Bit Carbu Sedangkan Yang Punya Ini Itu Panjang Nanti Kita Perlihatkan Setelah Kita Cabut Ya Oke Jadi Saya Kurang Puas Dengan Yang Kayak Gini Kalau Yang Ada Karet Ini Tumpuan Baring Yang Ada Di Bak Sini Dia Lebih Terbebani Ke Karet Jadi Raman Bunyi Kertek 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 Kayak Gitu Nah Kalau Ini Kan Yang Kayak Motor Motor Era Sekarang Vario Bit K44 Apa Itu Kan Udah Polos Semua Saya Mau Ganti Yang Gini Karena Pengalaman Lebih Walaupun Bit K44 Sering Bunyi Kertek Kertek Tapi Kayaknya Lebih Tahan Daripada Yang Kayak Gini Yang Jenis Bit Bit Ini Bit Carbu Itu Kayaknya Lebih Gampang Bunyi Oke Kita Lihat Bering Di Bagian Dalam Oke Ini Udah Saya Buka Kita Lihat Yang Keawetannya Untuk Bering Yang Kecil Masih Bagus Masih Bagus Terus Yang Koyo Sudah Tiga Tahun Saya Ganti Yang Disini Koyo Masih Bagus Juga Harganya Rp35 Kalau Gak Sela Nah Terus Kita Cek Yang Ini Bering Murah Semua Kecuali Yang Koyo Tadi Sama Yang Guard Yang Yang Di As Besar Ini Yang Di As Ini Masih Original Ini Masih Bagus Coba Ya Peter Peter Kalau Gerung Berarti Jelek Ini Masih Mulus Masih Gak Ada Suaranya Terus Yang Ini Ya Bagian Sini Nah Ini Suara Krok Nah Ya Kan Suara Nah Berarti Ini Udah Jelek Yang Ini Sudah Rusak Ini Kemarin Merk Apa TRK Atau Apa Itulah Yang Murah Itu Rp15 Rp10 Rp10 Kalau di online Dio Kalau di online 10.000 Ini Kalah Berarti Menurut saya Untuk kesimpulan Di bagian garden Ini Untuk perbaringannya Itu Bering beban Itu wajib Ori Jadi Kayak Ini Kan Bering beban Walaupun Tidak Ori Yang Bagus NTN Koyo Yang kalau kayak ini, ini kan beban roda belakang jadi di roda belakang disini kan ada dua bearing yang disini, sama yang disini kalau yang disebelah sini, itu kan ini yang kering dia enggak kena enggak kena oli jadi selama ininya enggak bocor, enggak sering kena banjir ya insya Allah bearing ini awet kalau ini, ini bearing kering kalau yang basah kan bagian dalam ini nah ini, itu menurutku itu harus ori, karena ini beban apalagi seriku kan lumayan berbobot jadi bebannya kuat disini nah ini harus yang bagus kalau disini, bearing yang penghubung antara ini dan yang tadi itu, yang biasa masih awet jadi untuk bearing yang bagian ini, walaupun kita gunakan yang biasa, itu masih tergolong tahan jadi kalau untuk bearing itu yang bearing besar ini, terus yang sini terus yang ini, itu usahakan tetap ori kalau yang lainnya ini kayak ini, terus lawanya ini juga ya, yang bagian ini tadi yang sini ini itu enggak ori enggak apa-apa masih tahan ya ya segitu nah efeknya kalau bearing kocak terus kita enggak ganti kita enggak tahu ya kita enggak rasa ya pokoknya jalan kalau dia kocak ini itu bisa terjadi miring nah ini dengan si gigi-gigi yang lainnya itu terjadi sepiling kayak gini ya misal ini sama ini itu terjadi jarak sepiling yang terlalu banyak nanti kalau jaraknya terlalu banyak dia ngerusnya juga lumayan banyak kalau udah ngerus banyak mesin itu pasti mendengung kalau dipakai jalan itu dengung-ngung-ngung kayak gitu oke bagian ini sudah ya jelas terus nanti berarti saya cuma ganti satu bearing yang di bagian ini aja ya 6302 ini sama kayak bearing rodanya Megapro nah untuk bagian ini ini yang nanti saya ganti asnya ya itu panjang gigi ininya sama nah panjang ininya apa letak pinnya ya kancingannya itu sama ininya lengkukan sini sama terus untuk bagian ini ini agak naik dikit ya kan agak naik dikit lihat ya bagian bearingnya nah agak naik dikit ini tapi di bagian ini yang terhubung ke loncengnya itu mangkuk gandanya itu lebih turun malahan ini lebih naik oke terus panjang asnya itu panjangan yang ini dikit panjangan yang ini dikit tapi kayaknya bisa ini kalau ini dia istilahnya di bearing itu dia tembus di bearing itu tembus gini kalau ini mungkin dia ngepres pas di bearing jadi masuknya ke bearing itu lebih daleman yang ini kemungkinan ya masuk ke bearing pulinya ini loh kang bro ya masuk ke bearing sininya kalau ini dia itu bisa langsung jeblos dalam banget kalau ini mungkin pas di bearing aja oke gitu ya jadi kayaknya ini tetap bisa nanti kita ukur disini supaya pulih itu gak antara ini dengan pulih depan itu lurus bibelnya kalau miring nanti kan timbul masalah ya kan kita ukur gini aja kita ukur gini nah ini kita ukur nah ini kan ada jarak ini mentok ya udah mentok gini ini kelihatan giginya itu keluar dikit gigi untuk bagian mangkuknya nah terus sisanya segini terus ini ada jarak sekitar berapa ya 1 cm atau 2 cm jarak ini udah mentok ya nah terus kita coba yang asnya bit karbo nah lihat ya jaraknya sama aja ya dengan yang ini kita lihat disini nah bedanya itu disini kalau ini tadi kan gigi ininya kan lebih panjang jadi dia lebih nongol lebih nongol keluar si ininya gigi ininya ya kan ini kan ambles ya kalau ini lebih nongol ya kan nah itu bedanya nah terus kira-kira nyangkut gak mas yuk kemungkinan gak gini kang bro karena ini di as ini kan ada ininya nah ini nanti dia mentok di bagian bearing sini di bagian bearing dalam sini dia mentoknya gini nah ini mentok ini contoh gak pakai asnya jadi mentok gini nah dia tetap bisa berputar normal jadi walaupun ini agak sedikit ambles tetap aman hanya saja bedanya gini kang bro yang ore gak tau ini kan non oreo gak tau kalau kita beli yang oreo panjangnya sama atau enggak saya kurang tau intinya itu gini kalau ini geriginya itu dari ujung sini ya sampai ujung sini itu dia kena semua nah istilahnya kayak gini ya jadi dia itu kena semua giginya ini lebih-lebih nah lebih jadi kalau kita ukur plus kayak gini itu dia kena semua panjang ini ya panjang geriginya ini itu sama dengan panjang si yang ada di mangkuknya ini mangkuk masih oreo nah sedangkan kalau kita pakai ini itu enggak sampai gitu kang bro nah jadi dia geriginya itu enggak sampai full paling 7 per 10 misalnya kayak gitu jadi panjangnya itu kurang panjang dikit lah kalau itu bisa masuk kena semua 100% kalau ini paling kenanya 70% nah tapi tetap aman ya oke gitu ya bisa dipahami jadi kita akan ganti banyaknya udah bit tapi ini sih untuk penggantian apa sih enggak saya video ini karena saya kan sifatnya ini hanya sharing beberapa part yang saya gunakan non-ori ya terutama di motor matic ini itu untuk bahan uji coba karena setahu saya itu motor matic itu dia agak manja sensitif terhadap part non-ori oke saya sering gunakan untuk motor matic itu tetap saya mengusahkan yang ori kecuali yang yang punya motor itu memang kurangan dana lah bisa dibilang terpaksa harus beli yang biasa biasa tapi kalau ada dana tetap saya sarankan yang ori itu untuk transmisi matic terutama karena motor matic itu beda dengan motor gigi-gigi yang motor personel non-matic itu beda matic itu harus wajib sifatnya ori atau kalau paling enggak yang non-ori itu yang agak bagus lah gitu ya sekelas FCC apa sekarang kan ada yang FCC-FCC itu aja menurutku masih kurang itu saya pernah nyoba itu masih kurang puas hasilnya nah dan ini udah saya buktikan sendiri untuk bagian Vibel saya pakai NPP itu masih bagus lah kategorinya 4 tahun dengan kondisi seperti itu masih mirip-mirip dengan ori terus untuk kampas ganda yang coho ini itu masih termasuk masih layak sekali masih tebal bagus enggak ada ngelupas atau apa enggak ada malah kadang saya pernah dapat itu sering bukan pernah sering yang ori itu ngelupas itu pernah sering ini enggak aman lah masih tebal segini jarak 3 tahunan ini kalau pakai yang dilubangin mangkuknya ini kayaknya masih mampu lah kampas ganda coho ini ini masih tahan tapi untuk yang basah memang saya tidak kurang-kurang puas dengan coho tapi ini saya coba membuktikan dengan transmisi metik ya atau transmisi kering kayak gini itu masih tahan coho terus untuk bearing ya bearing penggunaan bearing murah yang kayak Kagawa kayak gini ya TRQ yang murah-murah ini yang dibawah 10 ribu kalau kita lihat di online itu kalau di toko-toko fisik kan 15 ribuan itu bearing seperti ini itu masih layak untuk di bagian beberapa bagian tapi untuk bagian-bagian penting ya kayak yang besar-besar bearing besar-besar itu itu tetap paling gak ya koyo lah yang bagus kalau untuk yang kayak merek NPP Indopart itu belum saya belum pernah nyoba nanti mungkin di lain kesempatan saya akan coba lagi itu aja ya yang bisa saya informasikan nanti saya akan pasang asnya ini kalau bisa dipasang dengan baik ya nanti teman-teman bakalan lihat hasilnya lah oke kalau gak terpasang dengan baik nanti di akhir video juga saya akan sepil kalau hasilnya itu gak bagus jadi jangan gunakan kalau bisa aman ya digunakan tetap saya sharing oke oh ya sorry kang bro disini ada yang perlu saya ralat ya ini tadi untuk bearing ini ya bearing ini aspulinya itu saya pakai merk BBC ya ini sekitar setahun yang lalu sorry sekali lagi sorry mudah-mudahan temen gak nyekip jadi tau jadi pas koyo itu saya uji toba sampai tiga tahunan ya kan terus saya lepas bearingnya bearingnya masih bagus cuman saya lepas yang untuk koyo terus saya ganti BBC waktu itu dapat iklan ya endorsean dari BBC disitu coba saya buktikan jangan cuman ngiklan tapi saya coba buktikan bukan ASB saya pakainya tapi yang BBC yang kelas yang agak premiumnya yang bagus tulisannya BBC selama setahunan ini masih bagus ini ASB baru ini merk Mitsuda ini masih ada tulisannya ini yang baru saya mau pasang ini jadi nanti siapa tahu beberapa tahun lagi bisa saya sepil ya ini intinya video ini juga sebagai bukti kalau untuk Vibel itu dulu saya pernah review waktu udah 2 tahun sekitar 2 tahun saya review Vibel NPP itu sekarang yang ke 4 tahun lagi jangan jangan nanti ke 6 tahun masih tahan kita lihat saja oke terlihat terlihat luarnya masih kotor ya dalamnya udah tadi ya bearing sini terus aspulinya ya aspulinya saya ganti yang biasa tadi ini udah saya coba enggak bunyi kemeretek apa itu enggak ada bunyi suaranya aman enggak ada bunyi kemeretek mudah mudahan saya awet karena kalau pakai as bawaan bit ini setahun mungkin itu udah bunyi lagi kayak gitu diganti bearing sini setahun bunyi mudah mudahan ketika saya menggunakan bit yang lama ini yang lama kan polosan ya kayak bit 44 itu mudah mudahan awet jadi segitu aja semoga videonya bermanfaat nanti eksperimen apa lagi saya sih pengennya pengennya ini ya ini lagi nyari nyari sih pengen bikin supra supra lama supra bapak yang 100 cc itu tapi saya bongkar full udah lemahnya full dari setang piston bearing bearing ratio semuanya tampas kopling kapas ganda clap knock nons semuanya saya bongkar saya ganti isiannya npp pengennya ya tapi nunggu sponsor bongkar